Intro Hai mom, hai semuanya Welcome back to my youtube channel Kali ini Mami mau share video budgeting untuk bulan Januari 2022 Nah ini kemarin Mami udah bikin ya resolusi keuangan 2022 Yang belum nonton boleh ya scroll videonya ke bawah Dan sekarang Mami mau lanjut buat budget untuk bulan Januari Di bulan Januari ini ada sedikit berbeda ya mom Karena ada satu tambahan pengeluaran yang Mami masukin ke bulan Januari ini Oh iya Mami semua gimana nih kabarnya semoga sehat selalu ya Buat yang lagi sakit semoga cepat sembuh dan cepat pulih Supaya bisa beraktifitas seperti biasanya lagi Mami juga mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang udah klik video ini ya Buat yang belum subscribe, please banget subscribe, like dan komennya Dan juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya Biar Mami makin semangat buat bikin video-video berikutnya Terima kasih Nah untuk bulan Januari ini budgetnya sebesar 29.50 ya mom Ini yang Mami tulis ini yang masuk ke dalam budget ini adalah Pengeluaran bulanan untuk keperluan rumah tangga gitu ya Jadi kalau nggak ada disini, nggak Mami tulis disini berarti itu dibayarin sama pak suami langsung ya mom Di bulan Januari ini pengeluarannya Mami bagi dua juga sama seperti bulan sebelumnya Ini Mami bagi dua kategori yaitu fixed expense dan juga variable expense ya mom Fixed expense ini merupakan pengeluaran tetap yang terdiri dari saving Dan savingnya itu Mami bagi ke beberapa kategori juga Ada tabungan sekolah anak sebesar 100.000 Terus sinking fund sebesar 300.000 Dan juga emergency fund sebesar 250.000 Jadi untuk savingnya Mami anggarin sebesar 650.000 ya Kemudian ada SPP anak sebesar 200.000 Terus les anak sebesar 200.000 juga Kemudian ada IPL atau iuran keamanan dan kebersihan gitu sebesar 150.000 Dan total untuk fixed expense-nya ini Sebesar Kita hitung dulu ya 6.500.000 ditambah 200 tambah 200 tambah 150.000 Totalnya jadi 1.200.000 ya mom Kemudian ini Mami lanjut buat kolom untuk yang variable expense-nya ya Atau bisa juga disebut dengan pengeluaran tidak tetap Oh ya mom semua lagi pada ngatain nih mom Boleh ya tulis di kolom komentar Ini Mami tulis dulu Di atas kolomnya itu variable expense Jadi yang masuk ke variable expense ini adalah Pengeluaran-pengeluaran yang nominalnya itu Tidak selalu sama ya mom tiap bulannya Kayak ini listrik Untuk bulan ini Mami budgetin lagi 200.000 ya Kemudian PDAM 150.000 Terus pulsa 50.000 Terus galon dan gas 150.000 Terus bensin Sebesar 100.000 Kemudian ada lagi belanja mingguan Budgetnya masih sama 500.000 untuk 4 minggu ya mom Kemudian belanja bulanan juga sama Budgetnya 500.000 untuk 1 bulan Dan ada biaya tak terduga sebesar 100.000 Jadi total variable expense-nya di bulan Januari ini Kita hitung dulu ya Sebesar 1.750.000 Nah ini udah selesai budgeting untuk bulan Januari-nya Kita tinggal tunggu gajinya masuk aja ke rekening ya mom Kita tinggal tunggu pak su kasih gajinya buat kita Nanti kalau udah gajian Mami bakal buat video gajiannya juga ya Oh iya Mami juga mau ngucapin Selamat tahun baru buat kita semua Semoga di tahun ini penuh dengan keberkahan Keberkahan, kesehatan, kebahagiaan Untuk kita semua Amin Dan semoga semua resolusi Impian dan cita-cita yang kita harapkan di tahun ini Dapat terwujud ya mom Amin Amin Nah ini budgetingnya udah selesai Mami lanjut buat hias-hias Sederhana gitu ya mom Hehehe Oh iya buat mom juga Yang mau samaan Perlengkapan budgetingnya Kayak mami Seperti buku notebook ini Terus Apa brush pen Joiko Yang ini Yang ada dua sisi Itu kalau mau samaan Boleh banget Linknya mami taruh di desainya Description box ya Jadi nanti langsung ke tokonya Ini tuh bener-bener Enak banget dipakenya ya mom Dan harganya juga gak mahal Masih terjangkau banget Jadi cocok banget Buat kita yang baru belajar budgeting Kayak gini Nah ini lanjut lagi Mami hias-hias ya Ini mami pakein warna pink Biar keliatan lebih seger Dan lebih cerah gitu ya Karena kita kan masuk ke tahun yang baru Jadi harus lebih fresh Gitu deh Hehehe Oh iya semoga Videonya menginspirasi ya mom Dan semoga juga Budgetnya bisa aman Sampai akhir bulan nanti Nah ini Nah ini lanjut lagi Mami hias Untuk tulisan yang happy new yearnya ya Oh iya mom Semoga gimana nih Persiapan malam tahun baruannya Kira-kira nanti malam Bakar-bakar apa aja nih mom Hehehe Kalau mami Kayaknya cuma bakar Ayam Atau ikan Atau sosis-sosisan gitu ya Dan kumpul-kumpul Bareng keluarga Nah ini udah selesai semua Budgetingnya Sekian dulu videonya ya Makasih buat kalian yang udah ikutin video sampai akhir Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya Karena itu bentuk support kalian buat Mami Sampai jumpa lagi Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax